Dengan diberlakukannya relaksasi ekonomi saat ini, sejumlah resto di kota Jambi mulai dibuka dengan jadwal waktu yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Salah satunya kafe Hes de Kapara yang merupakan destinasi baru yang mengusung konsep Eropa dan American Style. Nama Hes de Kapara ini merupakan dua persilangan bahasa. Hes berasal dari bahasa Belanda yang berarti rumah, sedangkan Kapara adalah bahasa dari daerah Sulawesi yang memiliki arti wadah. Secara filosofis, Hes de Kapara merupakan rumah yang dapat menjadi wadah untuk semua. Bertempat di lokasi yang strategis dengan fasilitas ruang makan indoor dan meeting room, Hes de Kapara yang mengusung menu berkaya Eropa ini menjanjikan menu Western Food yang memiliki menu sebanyak 80 jenis. Beragam varian olahan daging sebagai menu andalan dan tentunya dengan kualitas daging yang perpilihan seperti sirloin steak dan tenderloin steak. Selain itu juga menyajikan menu spaghetti dan berbagai macam jenis minuman yang menyegarkan, seperti Mojiko, Nookshake, dan berbagai macam olahan kopi untuk para perempuan kopi. Alasan kenapa harus berkunjung ke sini, pertama tempat ini menyajikan menu yang tidak biasa, kita menyajikan menu yang spesial, dalam artinya kita olahan dari Western, kita import dagingnya, kita olah menjadi steak dan makanan lainnya dengan istimewa, tetapi tidak hanya istimewa, mungkin orang akan berpikir, wah karena istimewa akan mahal, enggak. Kita di sini justru harganya sangat bersahabat, terlebih lagi ruang suasana yang nyaman, lokasi yang strategis, ini menjadi daya tarik dan yang kami akan jual kepada konsumen kita ke depannya seperti itu. Terus di Kapara, cafe dengan konsep menu Western Food ini memberikan nuansa yang berbega serta suasana nyaman, yang dilengkapi dengan adanya live music, sangat cocok untuk nongkong, berbisnis, ataupun tempat untuk acara keluarga. Ditambah interior klasik futuristic, membuat cafe ini cocok dikunjungi bersama kolega, teman, ataupun keluarga. Rian Cencen, Jet TV melaporkan.